Kapten Timnas Brunei Darussalam, Hendra Azam Idris, menyebut Timnas Indonesia akan tampil dengan delapan penyerang. Pelatih Tim Garuda, Sinta Eyong, menanggapi santai candaan Hendra Azam. Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023, malam WIP. Pada sesi jumpa persjelang pertandingan tersebut, Hendra Azam Idris menyebut Timnas Indonesia akan bermain menyerang total. Dengan bercanda, Idris mengatakan Tim Garuda bakal menerapkan taktik 1-1-8. Mungkin besok mereka juga akan menyerang total, main dengan formasi 1-1-8. Jadi, kami harus menumpuk pemain di lini pertahanan, kelakar Hendra Azam. Akan tetapi, sekarang situasinya beda. Kami bermain 11 melawan 11 sejak awal laga. Jadi, saya optimistis bisa mengimbangi Timnas Indonesia, jelas Hendra Azam. Sementara itu, diterjemahkan mengenai pernyataan Hendra Azam, Sinta Eyong sempat bingung dengan skema 1-1-8. Senyum geli pun terpancar dari wajah pelatih asal Korea Selatan itu. Saya rasa pemain Brunei becanda ya soal itu, kata Sinta Eyong dalam konferensi persjelang duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Jakarta, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Untuk itu, saya berharap para pemain kita harus bisa menghargai lawan, begitu juga kita harus menunjukkan yang terbaik di lapangan, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Krediksi Hendra Azam Idris soal kekuatan Timnas Indonesia yang bakal main agresif tentu bukan tanpa alasan. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2022, Brunei Darussalam dipaksa menyerah 0-7 dari Asnawi Mangkualam DKK. Meski demikian, Sinta Eyong meminta para pemain tidak meremehkan kekuatan Brunei. Sinta Eyong menyebut, pastinya timnya bakal berusaha mencetak banyak gol dalam laga itu. Di luar lawan kita kuat atau tidak, kita tetap harus bisa melakukan permainan kita, jelas Sinta Eyong. Memang akan ada banyak tukar posisi di dalam lapangan, akan ada pemain yang beroperasi di luar posisinya karena kita akan berusaha cetak gol banyak, akan tetapi, pastinya tidak akan ada formasi 1-1-8, itu adalah murni candaan pemain, sambungnya.